. Juara kelas berat ringan UFC, peninggalan John Jones, bakal diperebutkan oleh dua petarung. Dana White mengumumkan dua petarung yang akan memperebutkan sabuk juara kelas berat ringan yang lowong setelah ditanggalkan John Jones. Pada tanggal 15 Agustus lalu, John Jones menanggalkan sabuk juara kelas berat ringan UFC yang dipegangnya. Kepada media, pada Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020, Presiden UFC, Dana White, mengonfirmasi sabuk juara itu, sekarang lowong setelah dilepas John Jones. Petarung yang sering disebutnya, sebagai petarung terbaik, sepanjang masa UFC. Ya, betul, sudah resmi, sabuk juara itu, akan diperebutkan petarung lain, ujar White, seperti dikutip dari ESPN. White juga, langsung memonfirmasi, siapa dua jagoan, yang akan memperebutkan, sabuk juara kelas berat ringan UFC peninggalan Jones. Mereka adalah, Dominic Reyes, serta Jan Blacowicz, yang masing-masing, merupakan penantang peringkat 1, dan 3, di kelas berat ringan. White juga, menyatakan duel antara, Dominic Reyes, kontra Jan Blacowicz, untuk memperebutkan sabuk juara, kelas berat ringan, yang akan digelar, di UFC 253, pada tanggal 26 September mendatang. Berarti, UFC 253 sejauh ini, akan menggelar dua pertarungan, perebutan sabuk juara. Selain Reyes kontra Blacowicz, juga ada laga, antara juara kelas menengah, antara Israel Adesanya, melawan, Paulo Costa. Setelah menanggalkan sabuk juara, kelas berat ringan, John Jones, sendiri diperkirakan, akan naik ke kelas berat. Akan tetapi, debut Jones di kelas berat, tampaknya harus menunggu, hasil laga sang juara, Stipe Miocic, melawan Francis Nganou. Yang telah disusun, oleh pihak UFC, setelah, Stipe Miocic berhasil mengalahkan, Daniel Kornier. Mengomentari peluang, John Jones, berlaga di kelas berat, Dana White, tidak menjanjikan apa-apa. John Jones, ingin mengambil waktu, untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kalau Anda lihat di Instagram, dia sedang senang menembak, melatih anjing pemburu, mengangkat beban. Saya pikir, dia sedang bersenang-senang sekarang, ucap Dana White. Ketika urusan kelas berat, Stipe Miocic, versus Francis Nganou ini selesai, kita lihat saja, apa yang akan terjadi padanya, kata White. Terima kasih telah menonton!